Intro Saudara berbicara mengenai Bali Di akhir tahun, tidak bisa dipungkiri Bali menjadi salah satu tempat terfavorit untuk kunjungan wisata Menghabiskan waktu, berlibur bersama keluarga, bersama teman Dan menghabiskan liburan yang panjang untuk menutup akhir tahun dan mengawali awal tahun Nah, terkait dengan libur yang panjang Natal dan Tahun Baru Kita, Sapa Redaksi On Location pada kali ini akan membahas bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah Bali terkait dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru dan juga Hari Raya Galungan Kuningan Untuk itu Saudara, Sapa Redaksi On Location akan berbincang terkait bermasalah ini bersama dengan pihak kepolisian daerah Bali Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location Terima kasih Saudara masih di Sapa Redaksi On Location Nah, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan pengamanan libur panjang di Bali dalam rangka Natal dan Tahun Baru berbarengan juga dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan Saya sudah bersama dengan Bapak Imade Mudra selaku Manggala Agung Pak Sikian Pecalang Provinsi Bali Matur Sukmeh, beli mudra atas waktunya Bisa disampaikan mungkin pertanyaan saya yang pertama Selama ini pengalaman dari tahun ke tahun dalam rangka keterlibatan pecalang beli mudra dalam membantu pengamanan libur panjang Natal dan Tahun Baru itu seperti apa sih Pak? Baik, Bapak Bambang, terima kasih Saya yang sampai saat ini masih merupakan Manggala Agung di Persekian Pecalang Bali juga dalam hal ini yang berbarengan ya teruskan masalah Hari Raya apa, Galungan dan Natal Tahun Baru kita dari kepecalang sudah diajak berkoordinasi dengan Polresta Denpasar untuk bagaimana kita berkoordinasi menjaga perayaan hari libur, hari Natal, hari Suci Galungan yang bersamaan untuk menjaga ketentraman, keamanan sudah barang tentu kami khususnya di Ibu Kota Provinsi Bali di Denpasar, yang merupakan pengamanan untuk Natal yang mana di Kabupaten Kota khususnya di Bali adalah di Denpasar yang merupakan barometernya Provinsi Bali dimana banyak keberadaan gereja-gereja itu yang mestinya kita keterlibatan itu sudah berantut mengamankan bagaimana Hari Suci Natal itu biar bisa berjalan dengan baik jadi koordinasi dengan aparat kepolisian selalu diadakan tiap tahun bahkan keterlibatan kami tidak semata-mata harus di ring satu dalam pengamanan Hari Natal dan juga sifatnya untuk pengamanan juga yang sistemnya tertutup sehingga masyarakat akan tahu keterlibatan pecalang dimana pengamanan pengamanan perayaan Hari Suci itu yang sering kita lakukan terutama saat juga apalagi akan menjelang tahun baru demikian juga pengamanan hari-hari perayaan hari keagaman yang lain misalnya Idul Fitri Lebaran Sudara Bang Tentu bahkan mereka akan sebagian dari mereka juga akan meninggalkan rumahnya yang mudik nah disinilah peran pecalang di masing-masing desa terutama untuk perayaan Natal ini sudah barang tentu di masing-masing desa yang ada gerejanya kita fokus memberikan bantuan pengamanan dilibatkan dimana kita koordinasi dengan aparat kepolisian maupun aparat TNI bahkan juga dari dinas perhubungan nah lalu ini kan kebetulan juga berbarengan juga Natal, Galungan, Tahun Baru, Kuningan gitu ya ini bagaimana mengkoordinasi kawan-kawan pecalang yang sebali ini Pak Aduli Mudra apa yang sudah dilakukan sekarang ini sampai saat ini baik Mas Mambang jadi saya selaku penuh atau istilah ketua perisikan pecalang Bali sudah sudah dari tanggal 9 Desember ini sudah turun ke Kabupaten Kota menyampaikan sekalian memberikan pembinaan kepada pecalang-pecalang kita yang ada di Kabupaten Kota lebih-lebih saat galungan yang berbarengan juga Natal ini waspira barang tentu tugas-tugas kami akan bertambah sehingga bagaimana kita membuat Bali ini aman disamping mereka yang juga akan berwisata datang ke Bali yang sudah barang tentu ingin mendapatkan pelayanan pengamanan yang lebih ekstra sehingga objek-objek wisata yang ada di Sulubali keterlibatan pecalang itu memang sangat diharapkan jadi saya mengimbau kepada pecalang-pecalang di Sulubali melalui pecalang desa yang ada di wilayah Kabupaten Kota di Sulubali tidaknya berpartisipasi dalam pengamanan dan perayaan hari raya nah kalau pengalaman dari sebelum-sebelumnya itu ada kendala apa sih Bli Mudra? ada kendala-kendala nggak yang? baik Mas Mama, kendala-kendala yang ada sudah barang tentu koordinasinya ini kadang-kadang dengan rekan-rekan anggota pecalang di Sulubali ini yang menemukan kendala jadi sementara kita menggunakan koordinasinya disamping harus kita datang ke Kabupaten Kota jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi sekalian berkoordinasi jadi kita menemukan kendala itu saat berkomunikasi pas kita menghubungi pihak radio misalnya atau pihak telepon, kendalanya di sana jadi nggak nyambung artinya mungkin suatu saat harapan kita ke depan harus menggunakan radio radio komunikasi sehingga kita bisa bekerjasama dengan organisasi rapi atau orari untuk bisa kita menggunakan frekuensinya rapi atau orari untuk berkomunikasi ke Sulubali menggunakan radio sama kayak yang dimiliki kayak polisi misalnya polisi memiliki radio khusus harapan saya ke depan dengan adanya radio komunikasi itu lebih memungkinkan membuat gampang kita berkoordinasi ke Sulubali baik baik jadi memang komunikasi dibantu oleh alat komunikasi lah ya selama ini memang ini dianggap sangat efektif apabila ada pengadaannya yang ke depan betul baik baik nah mungkin apa harapan dari pecalang yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang besok akan baik yang merayakan hari raya kemudian yang pendatang atau para apa ya yang melakukan liburan di bali di tempat daerah tujuan wisata ini apa apa baik baik terima kasih Bambang sudah barang tentu kepada seluruh pecalang yang dari Sulubali marilah meskipun tidak maksimalnya apa yang kita miliki alat komunikasi dan hal-hal berkaitan dengan tugas-tugas yang lain karena kita ingat selalu bahwa sebagai seorang pecalang adalah mengedepankan adalah konsep ngaturang ayah artinya berbuatlah sesuatu untuk pengamanan di wilayah kita masing-masing sehingga desa kita aman kabupaten kita aman provinsi sekalipun aman negara menjadi aman sehingga orang yang mau datang lebih-lebih bali merupakan obyek pariwisata yang bertarap mendunia sudah barang tentu dalam liburan ini banyak yang datang sehingga pecalang terlibat di dalam pengamanan itu jadi pastinya pecalang siap mensukseskan libur panjang pengamanan membantu aparat membantu masyarakat supaya pelaksanaan kegiatan baik keagamaan maupun berlibur di bali terasa damai dan memberikan kesan yang baik matur suksumo atas waktunya matur suksumo nah saudara kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam sapa redaksi telah yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih